Ia pemirsa diduga akibat tabung gas meledak dari salah satu warung tujuh bangunan kiosk milik warga di Jalan Z.A. Sugianto, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, hangus terbakar. Dua unit mobil pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api. Kebakaran dia menghanguskan tujuh kiosk warga di Jalan Z.A. Sugianto, Kelurahan Lalolara, Kendari, Sulawesi Tenggara, ini direkam kamera warga. Banyaknya bahan yang mudah terbakar dan kencangnya tiupan angin membuat api dengan cepat membesar dan menjalan. Dari keterangan saksi, kebakaran dipicu tabung gas LPG yang meledak dari salah satu rumah makan yang lantas menjalar ke sejumlah kiosk di dekatnya. Untuk memadamkan api yang tengah berkobar, dua unit mobil pemadam kebakaran dari dinas pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Kebakaran akhirnya bisa dipadamkan 30 menit kemudian. Kebakaran